Terima kasih Salah satu pengrajin tahu, Suparno mengaku Selama tiga hari terakhir, usaha produksi tahu yang ia kelola terus mengalami kerugian Demi menunggu situasi stabil, Suparno memilih mengurangi ukuran tebalnya tahu Namun karena harga kedelai dari hari ke hari terus naik Ia sudah ancang-ancang untuk tidak beroperasi Penjelas itu gimana ya, bertahan aja ini untuk hari ini Masalahnya itu tadi, kedelai naiknya sudah tidak ketolungan Di boses itu sudah tidak ada hasil Sampai harga berapa Pak? Julunya itu harga Rp7.000 sebelum COVID-19 Sekarang itu sudah Rp11.800 Sudah naik berantai itu per kilo Padahal satu masa itu Rp13.000 Sekali masa? Ya sekali masa itu per masanya Rp13.000 Terus respon Bapak selaku pengusaha ini gimana, mengurangi atau bagaimana Pak? Yang jelas itu tadi, ngurangin bahannya Habis gimana? Kalau nggak dikurangin kita tekornya banyak Masa mau ngurangi karyawan? Kan kita kasihan Pengusaha berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kedelai di pasaran Agar para pelaku usaha kecil bisa nyaman berusaha Pasalnya harga bahan pokok yang tidak stabil membuat pelaku usaha kalang kabut Tofa Pradana, JTV, Madiun